Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan kami Kali Garfi Makar Channel pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video tutorial pengisian atau pengelolaan data di BDUM Pangkalan Data Ujian Madrasah dimana pada saat ini kami akan peragakan di Raudotul Adfal, Jenjang R.A baiklah kita langsung saja kita masuk ke browser pada kesempatan kali ini saya menggunakan Chrome ya Google Chrome masuk disitu tanpa halaman baru kemudian detik si kurma kumenak.co.id set BDUM seperti yang dilingkari barusan kita tunggu ini halaman depan disitu ada kolom untuk username dan password password pastikan para operator bapak ibu saudara sudah memiliki username dan password kalau masih belum bisa menghubung ke kantor kemenak kapal dan kota masing-masing atau langsung ke kanwil baiklah langsung saja kita masukkan username password kemudian login kita tunggu ini adalah halaman depan setelah kita login kemudian ini ada pemberituan kita tutup saja disitu sebenarnya sangat simpel untuk pengisian dan pengolahan data di BDUM cuman lima langkah 12345 cuman untuk RA karena tidak ada ujian akhir maka tidak perlu untuk yang ke poin lima cukup 123 dan empat baiklah langsung kita ke yang nomor satu yaitu pengolahan melengkapi data operator disitu tinggal diisi kalau ada yang mau dianit silahkan kalau sudah lengkap maka langsung tombol menu simpan ya nah ini kita simpan ini sudah perubahan data berhasil dilakukan kita langsung ke poin atau item nomor 2 yaitu melengkapi data madrasah kita klik disitu ini data madrasah data umum tinggal diisi mulai dari npsn kemudian nsm kemudian nama madrasah itu disesuai dengan baga kemudian nama kota kemudian nama kota kemudian status kemudian nama kota kemudian nama kota kemudian kode pos ini adalah logo atau lambang lembaga masing-masing kalau mau mengisi atau mau ubah silahkan masuk klik tombol gambar langsung kita diarahkan pada manager file yang nantinya akan kita cari file gambar yang ada disitu eh baiklah kemudian kita cari gambar nah ini kebetulan yang saya pakai di rembaga kami adalah lambang santri ini sudah masuk kemudian ada kurikulum dan waktu WIP silahkan mengisi WIP kalau yang WIP kemudian ini mau metode WAMBN ini untuk yang RA karena tidak pakai ujian akhir maka pilih yang bawah ya WAMBN KP kemudian penanggara mandiri ini adalah data kepala lembaga kemudian berikutnya adalah operator ya operator operator silahkan juga lengkap kalau sudah selesai semuanya maka langsung klik simpan baik kita tunggu beberapa saat ini sudah juga berhasil pembaruan data berhasil dilakukan baik kita ke poin nomor tiga yaitu upload atau mengolah data siswa ini kita ke halaman depan disitu ada peserta WIP WIP karena data masih belum masuk maka kita langsung ke menu yang kedua itu adalah upload siswa kita pilih menu upload siswa disitu kita klik saja ini adalah tampilannya ini masih kosong kita pilih tambah baru disitu kemudian nah ini ada keterangan format yang harus diisi adalah XLSL dan maka kalau masih belum kita bisa unduh disitu ada tulisannya di sini tak bisa kita programnya disitu dan sebelum kita upload sebenarnya kita harus bersiapkan dulu format Excel nya ini juga sangat menentukan itu keberhasilan dan upload berikutnya kalau sudah siap kita nanti langsung ke upload siswa data siswa disitu ada gambar ini ini kita klik disitu saja cuman sebelumnya kita akan melihat dan mengolah Excel data Excel nya karena disitu nanti akan menentukan gagal dan tidaknya upload ini ada beberapa kolom kita perlu perhatikan dan sebenarnya di atas itu ada gambar merah di pojok itu adalah ketika kita klik pakai mouse itu akan muncul tulisan seperti nomor urut disitu kemudian nsm ada ntsn bagi yang masih belum ini bisa kita lakukan dengan memberikan menulis dengan nsm ditambah nomor urut itu ada keterangan ketika kita klik tempat lahir sudah biasa kita klik kota ini format tanggal lahir produknya kita bisa isi dengan sesuai di lembaga masing-masing bisa pakai kode 12 atau menggunakan kelompok ab atau kelas bisa ini juga bebas jenis kelamin tinggal ke L atau P ini ada keterangan juga kita klik tempat lahir sudah biasa kita klik kota ini format tanggal lahir perlu diperhatikan bahwa format tanggal lahir ini dimulai dari tahun bulan kemudian tanggal jangan terbalik ini ada empat digit tahun kemudian bulan dan tanggal ntsn ini diisi sesuai dengan data di emis sesuai data emis di masing-masing siswa kemudian agama orangtua atau wali ini juga silahkan isi sesuai dengan akte sesi ini bisa kode 123 bisa tulis satu ini server juga akan tulis satu dan jurusan ini mungkin tidak perlu diisi karena ini jenjang RA kita kosongi saja baik ketika sudah lengkap seperti ini penulisannya maka kita simpan dan nanti kita akan persiapkan untuk kita upload dan kita akan kembali kepada apa namanya browser yang tadi sudah kita siapkan nah seperti ini kita langsung klik saja disitu di upload data siswa nah ini kita akan mencari klik file yang barusan kita garap file excelnya naik ini oke nah ini file-nya adalah student update update nah ini sudah masuk ya kalau sudah seperti ini kita klik simpan nah pastikan ini proses sampai 100% berjalan dan ketika sudah selesai nah ini proses upload data siswa berhasil tampilannya akan seperti ini ketika sudah berhasil upload jenjang nah ini jumlah terdaftar sudah muncul angka 11 ini sudah berhasil dan yang keempat adalah pengecekan pengecekan bisa kita lakukan disini sebenarnya dengan cara mengklik angka yang di jumlah terdaftar ini kita kerja aja disitu kita akan muncul tampilan seperti ini kita kita percaya data siswa yang sudah berhasil kita upload seperti ini ini ada 11 siswa dan sebenarnya nantinya kita bisa ngedit manual kita coba setiap status desktop agar bisa lengkap seperti di komputer atau laptop seperti tampilannya ada 11 ya kita sebenarnya bisa edit manual disini ketika terdapat kesalahan atau kita bisa upload ulang kita perbaiki di Excelnya kita upload ulang itu bisa atau kita bisa edit manual disini ini sudah selesai kita mulai dari langkah pertama sampai langkah keempat karena untuk jenjang RA jadi tidak perlu langkah kelima karena tidak ada ujian akhir tidak perlu catat kartu peserta baik demikian dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati